Eh iya kan Yuda sudah cukup besar Mungkin ini saatnya untuk dia disunat Katanya kalau lagi bulan puasa itu promo harganya loh Iya bener itu papa Karena si Yuda sudah mulai cukup besar Kita sunat saja besok ya Mama emang kenapa sih kalau sunat itu cuma laki-laki doang yang boleh perempuan enggak? Karena hanya laki-laki saja yang perlu disunat Iya betul tuh mama kalau perempuan itu tidak diperlukan untuk disunat Oh jadi karena itu aku baru tahu Yaudah papa mau telpon dokternya dulu ya Oke Mana ya nomornya nah ini dia Halo suster bisa pesan untuk besok ya Untuk jam sembilan untuk sunatan anak saya yang ke satu Bisa tidak ya sus? Oh bisa pak dengan dokter siapa ya? Dokter Zulaiman Oh iya pak bisa saya daftarkan dulu ya Hmm apa yang di sunat siapa ya? Hmm Yuda Nugroho Oh baik pak Nah papa panggilin Yuda dulu ya Kak Yuda langut ayy Tuh lagi tidur tidak teriak kamu ma putri Ah Eh Yuda besok kamu sunat ya Ah takut Gak usah takut rasanya kayak digibut semuat Iya semangat Kak Yuda Hmm ntar dibeliin mainan mau gak? Eh tapi aku dibeliin juga ya pak Iya iya Keesokan harinya Nah semua udah siap sekarang kita berangkat yuk Duh kok kokan banget sih ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sos saya adalah pasien sunatan anak saya Oh iya pak yang dengan dokter Zulaiman ya Iya sus Saya harus kemana ya Oh bapak silahkan langsung ke ruang operasi saja ya Duh tegang banget Boiklah sunatnya akan segera dimulai Ayo Yuda semangat Tahan rasa sakit Tadi pas sunatnya Ujuk-ujuk Udah selesai aja Udah selesai Tahan rasa sakit aku Pinter ya Yuda Gak nangis Aku juga dibeliin mainan ya pak Iya 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 Sampai jumpa